Intro Shalom, Paks Ed Bonom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam saluran belajar iringan organ atau keyboard untuk pemula, pemerhati, dan pencinta musik gereja. Kali ini kita akan membahas hal-hal mendasar tentang birama sebagai lanjutan atas materi tentang durasi. Bagi yang belum menonton video penjelasan saya tentang durasi, ada baiknya video tersebut kita tonton juga. Namun demikian saya akan ulangi sedikit materi tentang durasi untuk mengingatkan kita akan perpadanan nilai durasi not balok dengan not angka. Not angka kita ikutkan karena pembahasan tentang tanda birama sangat penting bukan hanya bagi organis tapi juga bagi seluruh umat terutama dirjen, kelompok kor, maupun pemasmur. Semoga penjelasan-penjelasan berikut membantu kita. Not penuh dalam not balok berbentuk bulat kosong senilai dengan sebuah not angka tambah 3 titik. Tanda diam penuh dalam not angka senilai dengan 4 buah angka 0. Not setengah dalam not balok berbentuk bulat kosong bertongkat senilai dengan sebuah not angka tambah 1 titik. Tanda diam setengah sepadan dengan 2 buah angka 0. Not seperempat berbentuk bulat berisi dan bertongkat. Dalam not angka dia senilai dengan sebuah not. Tanda diam seperempat dalam notasi angka senilai dengan sebuah 0. Not sepredelapan berbentuk bulat berisi bertongkat dan berbendera 1. Dalam not angka senilai dengan sebuah not tambah 1 garis diatasnya. Tanda diam seperempat berbentuk bulat berisi bertongkat dan berbendera 2. Dalam not angka senilai dengan sebuah not yang diatasnya diberi garis 2. Tanda diam seperempat berbentuk bulat berisi bertongkat dan berbendera 2. Demikianlah seterusnya untuk not seperempat berisi bertongkat dan berbentuk bulat berisi bertongkat. Tanda diam seperempat berisi bertongkat dan berbentuk bulat berisi bertongkat. Kiranya dengan pengulangan singkat ini ingatan kita disegarkan kembali. Baiklah saudara dan teman-teman sekalian untuk memulai pembahasan tentang birama dan tandanya kita dengarkan lagu berikut sambil membuat ketukan-ketukannya. Tanda diam seperempat berisi bertongkat dan berbentuk bulat berisi bertongkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah mendengarkan dan membuat ketukan-ketukan. Sesungguhnya lebih dari sekedar membuat ketukan, kalau kita lebih konsentrasi lagi kita dapat merasakan bahwa sebetulnya terdapat tekanan-tekanan yang berbeda-beda atas ketukan-ketukannya yang terjadi berulang-ulang dan teratur dari awal hingga akhir lagu. Misalnya hal yang paling mudah kita rasakan adalah bahwa setiap ketukan pertama dari sesuatu yang terasa sebagai potongan-potongan itu pasti memiliki tekanan yang lebih kuat daripada ketukan-ketukan sesudahnya. Potongan-potongan seperti ini dalam perjalanan sejarah musik akhirnya dapat dituliskan dan hal inilah yang disebut birama. Ukuran birama itu dituliskan di awal lagu dalam bentuk angka yang kesannya adalah angka pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Inilah yang disebut tanda birama. Sementara itu potongan-potongan birama itu ditandai dengan garis-garis lurus yang menyekat-nyekat lagu yang disebut garis birama. Untuk nyanyian-nyanyian gerejawi atau himna digunakan beberapa tanda birama yang biasa antara lain 4 per 4, 3 per 4, 2 per 4, 6 per 4, 2 per 2, 3 per 2, 6 per 8, 9 per 8. Akan tetapi terdapat juga cukup banyak lagu yang tidak berbirama yaitu lagu Gregorian yang pada saat diciptakan manusia pada zamannya belum mengenal birama yang terukur seperti sekarang ini. Atau juga lagu-lagu yang meskipun sudah ditemukan tanda birama namun pengarangnya sengaja mencipta lagu tanpa birama. Sebaliknya beberapa lagu Gregorian atau yang tercipta tanpa birama telah diupayakan menjadi berbirama yang ketat. Khusus tentang lagu Gregorian atau tanpa pembiramaan akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sekarang kita fokus pada lagu-lagu berbirama. Saudara dan teman-teman sekalian, birama yang pertama kita bahas adalah birama yang paling umum yaitu birama 4 per 4 yang sering dituliskan dengan lambang C. Apa artinya birama 4 per 4? 4 sebagai pembilang itu menyatakan jumlah ketukan tiap birama dan 4 sebagai penyebut itu untuk menyatakan bahwa not 1 per 4 telah yang menjadi 1 ketuk. Dengan dasar ini kita dapat menyimpulkan bahwa not penuh berdurasi 4 ketuk, not setengah 2 ketuk, not 1 per 8, setengah ketuk dan seterusnya. Misalnya not 1 per 16. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur yaitu tanda diam penuh 4 ketuk, tanda diam setengah 2 ketuk, tanda diam 1 per 4, 1 ketuk dan tanda diam 1 per 8, setengah ketuk. Dalam not angka, pengertian tanda birama tidak berbeda. Kita perhatikan 4 sebagai pembilang itu menyatakan jumlah ketukan tiap birama dan 4 sebagai penyebut itu menyatakan bahwa not 1 per 4 lah yang menjadi 1 ketuk. Inilah bentuk not angka yang sepadan dengan not 1 per 4 dalam not balok. Dari patokan ini dapatlah kita ketahui bahwa not penuh berdurasi 4 ketuk, not setengah 2 ketuk, not 1 per 8 itu setengah ketuk. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur bahwa tanda diam penuh itu 4 ketuk, tanda diam setengah 2 ketuk, tanda diam 1 per 4, 1 ketuk, tanda diam 1 per 8, setengah ketuk dan seterusnya misalnya tanda diam 1 per 16 menjadi 1 per 4 ketuk. Mari kita perhatikan pengetukan birama 4 per 4 berikut ini. Terdapat ketukan bertekanan, ketukan tanpa tekanan dan ketukan dengan tekanan tambahan. Sekarang mari kita dengarkan sekali lagi lagu tadi dan sambil kita merasakan ketukan bertekanan, ketukan tanpa tekanan dan ketukan bertekanan tambahan atasnya. Terima kasih telah menonton! Tanda birama berikutnya yang juga banyak digunakan dalam lagu-lagu gerejawi adalah 3 per 4. Apa artinya tanda birama 3 per 4? 3 artinya dalam tiap birama terdapat 3 ketukan, per 4 artinya not 1 per 4 lah yang menjadi 1 ketuk. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa not penuh berdurasi 4 ketuk, not setengah 2 ketuk, not 1 per 8, setengah ketuk. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur bahwa tanda diam penuh 4 ketuk, tanda diam setengah 2 ketuk, tanda diam 1 per 4, 1 ketuk, dan tanda diam 1 per 8, setengah ketuk. Kita perhatikan penerapannya dalam notasi angka. 3 sebagai pembilang menyatakan jumlah ketukan dalam tiap birama. 4 sebagai penyebut itu untuk menyatakan bahwa not 1 per 4 lah yang menjadi 1 ketuk. Dari patokan ini dapatlah kita ketahui bahwa not penuh berdurasi 4 ketuk, not setengah 2 ketuk, not 1 per 8, itu setengah ketuk. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur bahwa tanda diam penuh 4 ketuk, tanda diam setengah 2 ketuk, tanda diam 1 per 4, 1 ketuk, dan tanda diam 1 per 8, setengah ketuk. Mari kita perhatikan pengetukan birama 3 per 4 berikut ini. Ketukan pertama tiap birama adalah ketukan bertekanan, dilanjutkan dengan 2 ketukan tanpa penekanan. Coba kita buat sendiri ketukan bertekanan dan tanpa tekanan atas lagu berbirama 3 per 4 berikut ini. Ketukan pertama tiap birama 3 per 4 berikut ini. Ketukan pertama tiap birama 3 per 4 berikut ini. Ketukan pertama tiap birama 3 per 4 berikut ini. Selanjutnya adalah tanda birama 2 per 4. Apa artinya tanda birama 2 per 4? 2 artinya bahwa dalam tiap birama terdapat 2 ketukan. Per 4 artinya not 1 per 4 lah yang menjadi 1 ketuk. Lalu konsekuensinya adalah bahwa not penuh berdurasi 4 ketuk, not setengah 2 ketuk, not 1 per 8, setengah ketuk. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur bahwa tanda diam penuh 4 ketuk, tanda diam setengah 2 ketuk, tanda diam 1 per 4, 1 ketuk, dan tanda diam 1 per 8, setengah ketuk. Kita perhatikan penerapannya dalam notasi 2 sebagai pembilang menyatakan jumlah ketukan tiap birama, 4 sebagai penyebut itu untuk menyatakan bahwa not 1 per 4 lah yang menjadi 1 ketuk. Dari patokan ini dapatlah kita ketahui bahwa not penuh berdurasi 4 ketuk, not setengah 2 ketuk, not 1 per 8, setengah ketuk. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur, tanda diam penuh 4 ketuk, tanda diam setengah 2 ketuk, tanda diam 1 per 4, 1 ketuk, tanda diam 1 per 8, setengah ketuk. Mari kita perhatikan pengetukan tanda birama 2 per 4 berikut ini. Ketukan pertama adalah ketukan bertekanan, namun ketukan kedua tidak bertekanan. Berikut ini contoh lagu berbirama 2 per 4. Selanjutnya kita perhatikan tanda birama 2 per 2, mengenai jumlah ketukan per birama sama halnya dengan tanda diam 2 per 4. Perbedaannya terletak pada angka penyebut yang merupakan jawaban dari not yang bernilai berapakah yang menjadi 1 ketuk. Khusus dalam hal ini, barangkali kita sebagai dirijen, atau organis, ataupun pemasmur yang belum pernah kursus atau mendapatkan pembinaan, bisa jadi masih kurang paham tentang hal ini. Saudara dan teman-teman semuanya, apa artinya tanda birama 2 per 2? 2 sebagai pimpilang adalah dalam tiap birama terdapat 2 ketukan. Per 2 artinya, not setengah lah yang menjadi 1 ketuk. Not setengah itu bentuknya ini. Dengan dasar ini, kita mengetahui bahwa not penuh berdurasi 2 ketuk. Not 1 per 4, setengah ketuk. Not 1 per 8, 1 per 4 ketuk. Not 1 per 16, menjadi 1 per 8 ketuk. Sama halnya dengan not, tanda diam penuh itu menjadi 2 ketuk. Tanda diam setengah, 1 ketuk. Tanda diam 1 per 4, setengah ketuk. Tanda diam 1 per 8, 1 per 4 ketuk. Dan seterusnya. Kita perhatikan penerapannya dalam notasi angka. 2 sebagai pembilang menyatakan jumlah ketukan tiap birama. 2 sebagai penyebut itu untuk menyatakan bahwa not setengah lah yang menjadi 1 ketuk. Sebagaimana disebut di atas, dalam not angka, not setengah itu senilai dengan sebuah not 1 per 4 ditambah sebuah titik seperti ini. Dari patokan ini, dapatlah kita ketahui bahwa not penuh berdurasi 2 ketuk, not 1 per 4 itu setengah ketuk, dan not 1 per 8 itu 1 per 4 ketuk, dan seterusnya. Sama halnya dengan not, tanda diam juga terukur dengan perbandingan serupa, sehingga tanda diam penuh itu menjadi 2 ketuk, tanda diam setengah, 1 ketuk, tanda diam 1 per 4, setengah ketuk, tanda diam 1 per 8, 1 per 4 ketuk, dan seterusnya. Berikut ini merupakan pengetukan lagu berbirama 2 per 2. Satu ketukan bertekanan, satu lagi ketukan tanpa tekanan. Mari kita perhatikan contoh lagu berbirama 2 per 2 berikut ini. Kebetulan saya ambil contoh referen masmur tanggapan nomor 835 dari Puji Syukur. Saya beberapa kali mendengar referen masmur ini dinyanyikan dengan pembiramaan dan pengetukan begini. Sebenarnya bukan seperti itu yang diminta dengan tanda birama 2 per 2. Loh, kan ada titiknya? Sanggah teman-teman. Maka saya jelaskan, betul, tapi dalam birama 2 per 2 ini, sebuah not 1 per 4, misalnya not pertama, yaitu do itu, masih setengah ketuk. Do tambah satu titik, itulah yang satu ketuk. Jadi masmur ini mestinya dinyanyikan dengan pengetukan seperti ini. Selanjutnya adalah tanda birama 6 per 8. Apa artinya tanda birama 6 per 8? Angka 6 sebagai pembilang, artinya dalam tiap birama terdapat 6 ketukan. 8 sebagai penyebut artinya not 1 per 8 lah yang menjadi 1 ketuk. Dengan patokan ini, kita dapat mengetahui bahwa not penuh berdurasi 8 ketuk. Not setengah 4 ketuk. Not seperempat 2 ketuk. Not seperempat tambah titik berarti menjadi 3 ketuk. Di sini sengaja saya tampilkan not yang ditambahkan titik, karena dalam birama seperti ini, sangat sering kita jumpai not-not dengan penambahan titik. Sama halnya dengan not, maka tanda diam penuh 8 ketuk. Tanda diam setengah 4 ketuk. Tanda diam seperempat 2 ketuk. Dan tanda diam seperempat 1 ketuk. Kita perhatikan penerapannya dalam notasi angka. 6 sebagai pembilang menyatakan jumlah ketukan tiap birama. 8 sebagai penyebut itu menyatakan bahwa not seperempat 2 ketuk. Dari patokan ini dapatlah kita ketahui bahwa not penuh itu berdurasi 8 ketuk. Not setengah 4 ketuk. Not seperempat itu 2 ketuk. Jika not seperempat ditambahkan titik bergaris di atasnya, maka semua itu menjadi 3 ketuk. Namun biasanya dalam not angka hal ini disederhanakan sehingga bentuknya seperti ini. Sama halnya dengan not, maka tanda diam penuh 8 ketuk. Tanda diam setengah 4 ketuk. Tanda diam seperempat 2 ketuk. Tanda diam seperempat 1 ketuk. Dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kita dengarkan ketukan bertekanan, ketukan tak bertekanan, dan ketukan bertekanan tambahan pada pola birama 6 per 8 berikut ini. Ketukan pertama adalah ketukan bertekanan. Ketukan kedua dan ketiga tidak bertekanan. Ketukan keempat merupakan ketukan bertekanan tambahan. Ketukan kelima dan keenam tak bertekanan. Mari kita ikuti pola pengentukan atas lagu berbirama 6 per 8 berikut ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Satu lagi tanda birama yang juga lazim dalam nyanyian gerijawi yaitu 9 per 8. Angka 9 menyatakan bahwa terdapat 9 ketukan tiap birama. Angka 8 menyatakan bahwa 1 ketuk adalah not 1 per 8 atau senilai dengan not 1 per 8. Mari kita dengar dan ikuti pengetukan birama 9 per 8 berikut ini. Sekarang mari kita simak dan kita coba ikut mengetuk-ngetuk lagu dengan pola penekanan dalam dirama 9 per 8 berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika penjelasan saya ini menurut saudara-saudara bermanfaat, maka silakan tekan tombol like dan bagi teman-teman yang baru bergabung agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, silakan tekan subscribe. Atas perhatian dan kebersamaan kita, saya ucapkan terima kasih. Saya Beattu Situmpul, Shalom!